MAKO POLSEK KINTA MANI POLES BANG LI Pelaksanaan PG pagi oleh personil Polsek Kintamani di wilayah hukum Polsek Kintamani, pelaksanaan PG pagi ini rutin dilaksanakan setiap pagi mulai pukul 07 pagi sampai pukul 08 pagi. PG pagi ini dilaksanakan di seputaran wilayah Kintamani di antaranya di depan sekolah-sekolah, depan pasar dan din simpang 3 dan simpang 4 untuk mencegah terjadinya potensi gangguan kantimas dan juga memberikan pelayanan kepada warga masyarakat agar merasakan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Pelaksanaan apel pagi oleh personil Polsek Kintamani untuk melakukan persiapan melakukan tugas-tugas rutin setiap harinya. Kegiatan para babing Kampikmas wilayah Kecamatan Kintamani dalam melaksanakan tugas sambang ke warga masyarakat untuk sampaikan pesan-pesan Kampikmas. Kegiatan sambang ini dilakukan rutin oleh para babing Kampikmas untuk selalu memelihara keamanan di desa binaan masing-masing. Babing Kampikmas desa bantang sambang ke kantor desa bantang untuk memasang stiker media sosial Humas Poles Bangli dan mensosialisasikan beberapa media sosial yang dikelola oleh Humas Poles Bangli dan juga dilakukan oleh seluruh babing Kampikmas Polsek Kintamani. Di samping melakukan kiat sambang ke warga binaan, Babing Kampikmas juga selalu berkoordinasi dengan para tokoh-tokoh masyarakat untuk mengetahui segala kegiatan yang akan dilaksanakan di desa baik, di desa adat, atau dinas. Kehadiran babing Kampikmas di desa binaan masing-masing tentunya akan memberikan rasa aman dan nyaman di segala kegiatan yang ada diadakan di desa masing-masing, sehingga kegiatan bisa berjalan aman dan lancar, dan juga bisa selalu memberikan info-info terkini dari pemerintah untuk warga masyarakat. Beberapa masyarakat memang sangat memerlukan kehadiran seorang babing Kampikmas. Di samping untuk memberikan rasa aman dan nyaman, masyarakat juga bisa lebih cepat mengadukan sesuatu permasalahan yang terjadi di desa binaan dan bisa untuk segera menuntaskan permasalahan tersebut. Terima kasih. Pengamanan kegiatan upacara keagamaan oleh para babing Kampikmas di wilayah Kintamani ini dilaksanakan agar semua kegiatan warga masyarakat bisa berjalan aman dan lancar. Kegiatan tetap muka dengan para warga masyarakat juga rutin dilakukan oleh para babing Kampikmas di desa binaan masing-masing. Personil polsek Kintamani dari fungsi lalu lintas, syabara dan babing Kampikmas yang dipimpin oleh Pawas melaksanakan pengamanan dan pengaturan di depan SPB Banjar Masung untuk antisipasi kemacetan dan kepadatan arus lawin yang ada di seputaran Kintamani. Kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh personil polsek Kintamani antisipasi aktrin kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak di SPB Banjar Masung dan juga antiasi kegiatan pendestrian Proton di pinggir jalan depan SPB Banjar Masung. Selamat siang Komandan. Mohon izin dilaporkan jadi personil piket fungsi polsek Kintamani dipimpin Pawas AKP Iwayan Sersan dengan menggunakan Kijang 901 melaksanakan patroli dan pemantauan SPBU di Pertamina 5480607 Banjar Masung, Desa Batur Selatan. Terpantau situasi harus lalu nengkas, kondusif aman, lalin lancar, nihil andrian. dilaporkan juga untuk stok BBN Pertalait kosong pertama masih. Personil lalu lintas dan Syabara Polsek Kintamani melaksanakan pengamanan dan pengaturan di seputaran jalur simpang tiga pendawakan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada warga dan wisatawan yang berkunjung ke wilayah wisata Kintamani. Pengaturan arus lalu lintas ini rutin dilakukan di seputaran wilayah Kintamani untuk antisipasi kemanjutan. Karena kunjungan wisatawan ke wilayah objek wisata pendagokan sudah mulai ramai. Personil Syabara Polsek Kintamani melaksanakan pengamanan dan pengaturan arus lalin di seputaran jalur simpang tiga suter dan di depan musium Jopak Batur Kintamani. Mohon dukungan untuk channel dan video ini teman-teman dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Apel malam oleh personil Polsek Kintamani dan persiapan patroli malam. Melaksanakan patroli malam ke objek-objek vital dan keramaian, sampaikan pesan kampik mas agar bersama-sama untuk memelihara keamanan situasi. Demikianlah video kali ini. Mohon dukungannya teman-teman dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.